Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ulun handap 4 tahun Jadi mungkin ada Pernah mendengar dari Di masyarakat Mungkin pernah belajar dari mana atau gimana Ada Pendapat Bahwa Orang tidak boleh berkurban sebelum berakikah Apakah benar itu Itu aja Jadi dia berpendapat Alhamdulillah Alhamdulillah Ada pertanyaan Ada orang Tidak mau berkurban Karena dia belum berakikah Jadi harus melaksana akikah dulu baru Berkurban Apakah itu Saria atau tidak Itu pendapat pribadi aja Itu kan Sebelum kita menyimpulkan jawaban itu Kita lihat dulu kontek Majab dan kontek sejarah Sejarah Pertama dulu kita tahu bahwa akikah itu hukumnya sunat Sunat muakadah Dalam majab ima syafi'i Bisa dibaca misalnya dalam tahjibul ahjab Asyafi'i misalnya Atau kita pikir Kita pikir syafi'i lah Yang kedua Kurban itu Dalam majab syafi'i Hukumnya Nah wajib seumur hidup sekali Wajib seumur hidup sekali Kalau majab hanapi Wajib terus-menerus selamanya mampu Kalau kurban Wajib seumur hidup sekali Bagi yang mampu lah Nah kalau dalam majab syafi'i Itu kan bedanya Maka dilihat Kemudian dari segi sumber hukum Kalau Apa nih namanya Akikah sumber hukumnya hadis Kalau kurban Sumber dasar hukumnya adalah Al-Quran Inna atay nakal kasar Pasal ili rabbi ka wanhar Wanhar itu Wanhar itu artinya sembelahan Pasal ili rabbi ka wanhar Wanhar itu artinya nyembeleh Berdasarkan perintah itu Maka menyembeleh itu adalah Dianggap wajib seumur hidup Dalam majab syafi'i Tapi bagi yang Mampu Bagi yang tidak mampu Sudah ada masalah Nah hebatnya pendapatnya Masafi'i ini secara majab ya Lalu ada orang berpendapat Saya tidak mau berakikah Saya tidak mau berkorban Kecuali dengan akikah Alasan apa? Nah tapi tidak ada alasannya Gitu kan Bagaimana mungkin Dia melaksanakan dalam majab syafi'i Karena dalam majab syafi'i Berakikah itu dari orang tua Kepada dirinya sendiri Kalau dia berkata misalnya Aku Saya Tidak mau berkorban Kalau tidak berakikah Padahal dalam majab syafi'i Tidak dikenal Adanya istilah Berakikah terhadap diri sendiri Yang ada dalam majab syafi'i Malah sampai Tadi itu Imam Baidawi Menjelaskan sampai umur 14 hari 14 hari Imam syafi'i malah 7 hari Di umur Karena hadis nabi Mengatakan Ya Musa Bia pada hari yang Ketujuh Akikah itu Berakikah itu Berarti Pendapat seorang aja Itu Berarti adalah pendapat sendiri aja Andaikan dia melakukan itu Gimana Dia melaksan Berarti dia bermajab Ambil majab Ahmad bin Hanbal dulu Untuk mengakikah dirinya sendiri Baru bermajab syafi'i Itu kan Nah Berarti itu namanya talpik kan Sementara talpik ini Dalam Imam Dalam pendapat ulama-ulama Ulama-ulama Kebanyakan tidak boleh Pada momennya adalah Tidak boleh bertalpik Talpik itu Suka-suka Handak aja Karena kepentingan Campur-campur Itu tidak boleh Karena orang itu Tidak konsisten Orang tidak konsisten Berarti tidak ada Kepercayaan diri Orang tidak ada Kepercayaan diri Itu berarti apa Ya kan Ngapain dia Melaksanakan Sebuah sistem Nah inilah Dan itu juga Wujud dari sebuah Pemahaman yang bersifat Sanat Sanat itu artinya Kita harus berpikir Secara sistematik Berdasarkan hukum Yang sudah dikenal Yang diketahui Memiliki Suatu garisan Cara berpikir Karena dalam Majab syafi'i itu Memiliki Analis Analitikal Yurispruden Kalau istilah sekarang Berpikirnya Luar biasa Secara Berdasarkan Quran Hadis Kemudian Kiasnya bagaimana Ada kejelasan Sistem-sistem Dasarnya Atau Dasar Dalil-dalil Kira-kira itu Jadi Jawabannya apa tadi Tidak dikenal Dalam majab syafi'i Aturan seperti itu Supaya kita Tidak mengatakan Mereka itu salah Kan Kadang-kadang Bicara tentang hukum ini Gampang menyalahkan orang kan Jadi lebih baik Kita bahasanya Itu tidak dikenal Dalam majab Imam syafi'i Karena dalam majab syafi'i Tidak dikenal Ma'akikahi diri Sendiri Kecuali dalam majab Ahmad bin Hamba Nah itu Kira jawabannya lah Wallahu'alam Bila hitopiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih